Intro Selanjutnya pemirsa guna mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam menggali potensi mahasiswa yang unggul di bidang akademik. Impunan mahasiswa hukum ekonomi syariah Fakultas Studi Islam Uniska Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjar Malsin menggelar praktisi mengajar dengan menghadirkan dua narasumber berkompeten. Program praktisi mengajar merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendik Butristek untuk menghubungkan mahasiswa yang telah tercatat tidak podik dengan praktisi kompeten, pelalui mata kuliah kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja yang disampaikan di ruang kelas baik secara luring maupun daring. Seperti hal yang dilakukan oleh Impunan Malsiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjar Malsin di Kampus Sari Jalan Adiaksa Banjar Malsin Sabtu 20 Mei 2023. Dalam kegiatan praktisi mengajar ini, Hima Eksis FSI Uniska menghadirkan dua narasumber diantaranya Kepala Asistenan Perwakilan Ombudsman RI Kassel Muhammad Pirhansyah dan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Dr. Martina Purnanisa. Menurut dekan FSI Uniska Ahmad Hulaifi, kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap semester yang dilaksanakan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa, salah satunya di bidang akademik agar nantinya mereka mampu menguasai keilmuan khususnya di bidang ekonomi syariah. Terkait dengan potensi yang dikembangkan khusus mahasiswa adalah potensi akademik, potensi yang memimpinkan mereka nanti ketika bersentuhan dengan bunyi kerja masyarakat, itu akan lebih mudah untuk mereka mengeluarkan atau mengwujudkan potensi yang telah mereka kuasai, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Sementara itu menurut Kepala Asistenan Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Muhammad Pirhansa, saat ini dunia pendidikan perlu menguatkan kembali segitiga emas pendidikan yang terdiri dari pembentukan sikap, proses, dan keterampilan. Ini nilai implementasinya belum kuat dan meratal sesuai dengan Pakem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Alam konsep Tridharma Provinsi ini sudah ada, bahkan ini juga sudah menjadi Pakem-nya di dalam Undang-Undang Sistikmas. Karena saja memang yang menurut pandangan kami adalah prakteknya, implementasinya. Implementasi ini belum kuat, belum merata. Bahkan ada sebagian yang kami mencoba observasi, mereka keluar dari Pakem yang sesungguhnya. Nah, karena itu kita perlu biarkan kegiatan-kegiatan seperti ini, agar mengembalikan lagi kepada kita, jalan utamanya, ways utamanya, sehingga teman-teman di kampus, seperti itu mahasiswa dan dosen, benar-benar memahami kembali apa yang menjadi tujuan utama dari sebuah pendidikan negara. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Dr. Martina Purnanisa, mengharapkan agar mahasiswa ke depan bisa lebih mengembangkan keilmuan dan keterampilan yang dipelajar. Tidak hanya di kampus, namun juga bisa melihat langsung praktek di lapangan. Di samping itu, mahasiswa perlu terus memperbarui keilmuan dengan menyesuaikan kondisi yang dihadapi, agar nantinya bisa menjadi calon praktisi hukum ekonomi syariah yang kompeten dan kreatif. Mengingat adanya banyak tantangan di dunia ekonomi syariah di Indonesia, maka mau tidak tahu, mereka yang menjadi sesuatu ekonomi syariah atau yang bergerak di dunia ekonomi syariah, harus lebih berbelajar, harus lebih rajin, juga mengeksplore masalah-masalah yang lebih. Jadi tantangan itu, bukan sekedar mempelajari teori saja, tapi juga seperti yang tujuan Merdeka Belajar ya, jadinya harus mengeksplore, datang ke banknya, bank syariah, melihat langsung kanteng ke bank syariah, dan melihat kondisi tantangan lalu kemudian menjadikan itu peluang mereka sebagai nantinya adalah calon praktisi hukum ekonomi syariah. Melalui praktisi mengajar, kegiatan ini mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan industri dalam menyelenggarakan pembelajaran praktis dan aplikatif dengan meningkatkan relevansi keahlian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, sehingga menutup kemungkinan kesenjangan kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan dunia kerja.